Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu Kau bawa diriku ke dalam hidupmu Kau basuh diriku dengan rasa sayang Senyummu juga sedihmu adalah hidupku Kau sentuh cintaku dengan memu Dengan sejuta wakna Kau bawa diriku ke dalam hidupmu Kau basuh diriku dengan rasa sayang Senyummu juga sedihmu adalah hidupku Kau sentuh cintaku dengan memu Saya rasa aja Gak apa-apa kok Saya juga buru-buru jadi saya gak perhatiin jalan Saya punya berita baik untuk Anda Apa itu? Hari Senin besok ini akan saya bacakan Jadi ahli waris yang ada namanya terdaftar di surat warisan Harus hadir semua Tenang pak Ahli warisnya kan hanya saya dan kedua anak saya Kita gak bakal pernah tau Kak Arman dong rencanain apa aja Udah deh Ren Kamu cuma bikin mama pusing tau gak Mama akan lebih pusing Kalo mama tau omongan Renu itu semua benar Mama cuman ngebayangin aja kalo Seandainya mama ini adalah ibunya Pasti sedih sekali ya pak Semuanya pasti akan beres Kamu gak perlu khawatir Ke rumah Arman Ngapain pak? Ada apa sih harus ke rumah itu? Ada hal penting yang harus saya jelaskan disana Karena hari Senin nanti Adalah pembacaan surat wasiat Arman Maksud bapak? Bunga kamu harus datang Karena kamu termasuk salah satu calon perwaris Yang akan mengarisi kekayaan Arman Tuh 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 liat Gue mah gak pernah bohong Dia emang sering tuh bohong-bohong ke dalam rumah tuh Masa sih bunga begitu? Mungkin bapak itu mau ngabarin soal Mona kali? Ya gak mungkin lah Masa kalo mau ngomong soal Mona doang lama banget di dalam? Emang sih gak ada yang tau dia ngapain? Kalo gitu kebangetan dong ya Masa bikin mesum di rumah sendiri? Ya Allah Saya gak nyangka Gue gak bisa gitu Tuh 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 liat Hah? Lemes kayak gitu Ngapain lagi ayo? Iya 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 Padahal ngomongin apaan sih? Ngomongin lo Kenapa? Gak ada kerjaan Runga Selamat pagi pak Pagi pak Apakah ini rumah keluarga bunga? Iya pak bener Maaf saudara siapa ya? Saya temannya bunga pak Kami mau mengabarkan saja Bahwa ada laporan Seorang gadis dengan ciri-ciri seperti Mona ditemukan kembali Gadis itu sekarang ada di rumah sakit sejahtera Mbak Aku ada kabar dari polisi Katanya mereka namanya perempuan yang ciri-ciri kayak Mona Mereka ada di rumah sakit sejahtera Yuk kita kesana sekarang Ayo ayo Kami mau juga sedihmu Adalah hidupku Mona Mona sayang Maafin kakak ya Mona Bapak dan semuanya pasti seneng banget kalau mereka dapat kabar Kalau kamu udah ketemu Kami akan urus semua data-datanya untuk keperluan medical report Polisi juga akan kami informasikan Dimana sus? Biar saya nyelesaikan administrasinya Gak usah Reno Biar aku aja yang bayar Udahlah Gak apa-apa Reno jangan Aku aja yang ikut sama suster Semua biaya perawatan pasien ini sudah ditanggung mbak Sama siapa sus? Pak Rudy yang bertanggung jawab Karena supirnya menabrak Kalau gitu dimana saya bisa ketemu sama Pak Rudy Pak Rudy sekarang sudah kembali ke Bandung Tapi nanti saya beri alamat Terima kasih sus Sama-sama Mona Kakak janji Kakak bahkan ngejagain kamu Kakak bahkan nemenin kamu sampai kamu sembuh Lo tau dari mana Simona ketemu? Reno? Reno? Reno emang selalu ada buat lo ya bunga? Hidupku susah Pak Jumlah Pak Jumlah Pak Jumlah Pak Jumlah Semua orang kaya Lo orang kaya Lo orang kaya Lo John nih Lo gak bakal kaya lo John Gue jual nih rumah Uang nih gue kasiin Amal lo semua Gue bangun rumah gue yang gede Oke Thanks John Bapak selalu aja kaya gini Pak Mona udah ketemu Dia sekarang dirawat di rumah sakit sejahtera Ya terus Bapak harus ngapain? Ya besok Mona dong Pak Aduh gak Bapak lo masih capek Ntar aja lah Gue mau tidur dulu Capek Bapak sayang gak sih sama Mona Mona bangun Mona Lo juga sih harusnya kan lo gak pergi Jadi begitu Mona bangun Mona Pak jangan berisik pak Kasian Mona Nanti kita diusir lo sama dokter Tapi Mona gak mati kan gak? Astagfirullahaladzim Bapak kok ngomong kaya gitu sih Bukan yang ngedoin anak malah Lu sih Gak bisa lo jagain adek lo Mestinya kan lo jagain adek lo Kalo gak kan gak begini Pokoknya sekarang lo jagain adek lo Gue mau pulang Kok Bapak pulang? Abis Lo banyak ngatur sih Gue empat sama lo P bubbles Maffin bunga ya pak Ya Bonga Bunga Kak bunga Mon particularly Adek lo hidup lagi Demож Kamu tadi pagi udah berangkat Renda udah keperluan, Ma Mama harap Kamu gak temuin gembel busuk itu lagi Namanya Bunga Siapapun namanya, Mama gak peduli Yang jelas kelakuannya busuk Ma Rang, Mama cuma gak mau kamu menjadi korban Seperti Arman Mama tuh kenapa sih? Kalo ngomong selalu ya nyakitin Mona, kau maafin kakak ya Ini semua salah kakak sayang Bener apa kata kamu? Kamu emang butuh HP Kalo kamu punya HP Kamu pasti bisa ngubungin semua temen-temen kamu Di saat kamu lagi ada masalah Maksud bapak? Bunga, kamu harus datang Karena kamu termasuk salah satu calon perwaris Yang akan mewarisi kekayaan Arman Enggak Aku gak pantas dapat warisan itu Ya baik, Pak Ya Terima kasih atas permasinya, Pak Ada kabar baru, Pak Polisi sudah berhasil menemukan identitas gadis itu Karena sudah berhasil dipertemukan dengan keluarganya Hmm, namanya Mona Kenapa namanya hampir sama dengan anakku yang dulu aku tinggal? Tapi enggak Ini pasti cuma kebetulan saja Kenapa sih, Ma? Kok keliatannya kaget gitu? Enggak kau, Pak Cuma yang lagi ngebayangin Pasti keluarganya seneng sekali ya, Pak Karena bisa ketemu lagi sama anaknya Ya Gimana keadaan anak-anakku sekarang? Sudah delapan tahun aku ninggalin mereka Selamat menikah Pasti keluarganya Arman Seperti keluarganya Pegatung Selamat menikmati Jaket siapa nih? Kamu kok bangun? Udah, kamu tidur aja Rina Biar aku yang jagain Mona Kalau ada kamu, aku gak jadi nantek deh Kamu kenapa sayang? Dede, kamu gak sekolah sih hari ini? Kamu bolos ya? Dede udah pulang sekolah Udah pulang sekolah? Sekarang baru jam setengah sembilan pagi Kok udah pulang? Hmm, gurunya pada rapat ya? Terus kenapa dong? Dede mau diteluarin dari sekolah Maaf Dede Sekolahan sudah mengeluarkan Lebih dari lima kali surat peringatan Kalau dalam waktu tiga bulan Adik-adik ini gak melunasi SPP-nya Ya terpaksa Si Dede kami keluarkan Maaf Pak Tapi saya sama sekali tidak menerima surat itu Dede Kamu sudah dikasih surat dari wali kelas kamu? Dede Kenapa kamu gak kasih ke kakak suratnya? Dede gak mau bikin kakak sedih Jadi gimana Pak? Apa ada keringanan untuk Dede? Baiklah Saya kasih keringanan satu minggu ya Kalau dalam waktu satu minggu Kamu belum melunasi juga Ya Dede gak bisa melanjutkan sekolah lagi Terima kasih ya Coba sembuh ya Bunga Aku tiba-tiba lapar nih Kamu mau gak nomenin aku ke kantin? Yuk Ehm, mana? Ke pantai yuk Aku lagi sakit, Bu Enggak, maksud aku Kalo kamu udah sembuh Yaudah, makanya kamu cepet sembuh, dong Bu Apa saya buatkan lemon Gak usah, Bi Apa Ibu butuh obat tidur lagi? Sepertinya Ibu banyak pikiran Saya khawatir takut Ibu sakit lagi Gak apa-apa kok, Bi Saya cuma Enggak, gak apa-apa Bi, iya, Bu Apa Apa lebih baik saya pindah aja, Bi, ke Jakarta Ibu ngomong aja sama Bapak Saya yakin Bapak setuju Kan selama ini Bapak banyak kerja di Jakarta, Bu Bukan itu masalahnya, Bi Saya cuma, saya cuma ingin menembus rasa bersalah saya Maksud, Ibu, apa? Saya ini bukan siapa-siapa, Bi Masa lalu saya begitu kelah Saya adalah ibu yang tega meninggalkan anak saya, Bi Tapi perasaan saya tersiksa, Bi Apalagi kemarin saya melihat korbannya tidak disengaja ditabrak sama suah Mungkin anak saya salah satunya sudah sebesar dia, ya, Bi Sabar, Bu Tapi, tidak Bibi tidak pantas nasetin saya Karena saya adalah ibu yang tega Ibu yang jahat Ibu yang Yang bisa meninggalkan anaknya begitu saja Oh, Allah Apaan sih, Ma? Ini buku berisi semua keinginan Mama Jadi, di dalamnya ada daftar-daftar semua barang-barang yang akan Mama beli Kalau warisan Arman sudah turun Tapi tenang aja Hal pertama yang akan Mama lakukan adalah melunasi seluruh utang-utang Mama Malu, kan? Masa jadi milioner masih punya utang Pada ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin rencana, sayang Rencana apa? Ya, rencana Sebentar lagi kan kita akan jadi milioner Kamu juga harus punya rencana, loh Bisa gak sih gak ngebahas soal itu lagi, Ma? Reno udah pusing, Ma Capek dengernya Capek ngomong sama anak gitu Kak Kak Bunga Kenapa, Mon? Kakak gak pulang, ini kan udah pagi Enggak, Mon, Kakak gak apa-apa kok Kakak nemengin kamu di sini, ya? Tapi kan kasihan Dede, Kak Nanti kalau dia mau sekolah gimana? Dede hari ini gak sekolah, sayang? Gak sekolah, kenapa? Dede belum beres, Pepe Yaudah lah, kamu harus pikirin itu Lagi ini kan itu tugasnya kakak Mendingan sekarang Kak Bunga pulang aja ya Kan kasihan Dede Kamu gak apa-apa sendirian Yaudah, Kakak pulang ya Kalau Aldo dateng kan Asik bisa berduaan Dede, sini biar kakak yang nyapu saya Bisa, Kak Kan gabunga habis Meminin kamu, nak Jepri mana? Mana Jepri? Ada apa ya nyariin kakak saya? Jepri punya utang sama kita berdua Udah dua bulan dia cuma janji-janji melulu Ambil itu, men Sini ambil TV, Dede Eh, lo boleh ambil TV gue Tapi lo jangan pernah ngasarin adik gue Ah, campur-campur deh Dede, kamu jangan sedih ya Ada yang sakit gak, sayang? Gak apa-apa, Kak Dede gak apa-apa Insya Allah, kalau kakak punya rezeki Pasti akan beliin lagi TV buat kamu Ya Hai Mau kemana kamu? Mau jemput kamu Kamu mau ke rumah sakit kan? Iya Yuk, aku anterin Gak usah, Ren, aku bisa sendiri kok Bunga Aku ikhlas, anterin kamu Yuk Alah Model campur gitu aja Bersok banget Awas kamu Jambul kuda kacang Bunga Aku kampus dulu ya Mona Kamu cepet sembuh Makasih ya, Kak Selanjutnya buat Kaldo Suruh dong dia main-main kesini Mona Kapan sih biarin, Kak? Dulan ya Dek bunga manis Dengar ya Emangnya Mas Joko ini Tidak punya perasaan apa? Emang kenapa Mas Joko? Mas Joko ini sakit hati Aku jamburu Semuanya sudah Mas Joko kasih Utang dihapus Mau ambil barang aja di warung Mas Joko Tak kasih Televisi ditebus Coba Oh, jadi yang nebus televisi itu Mas Joko Mas Joko, saya gak minta televisi itu ditebus ya Sekarang Mas Joko tinggal bilang sama saya berapa semua biayanya Dan saya bakalan ganti sama Mas Joko Bukan 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 Maksudnya Aduh, udah deh Mas Joko Saya tuh lagi capek Tolong jangan ganggu saya lagi Jangan tersinggung dong Dek bunga manis Hehehe Bisa gak sekarang Mas Joko keluar? Sompret Salah strategi lagi aku Matanya Elvis Kok Elvis nangis? Elvis Elvis juga manusia Hehehe Awas kamu Kalau kamu ngeliat begini aku lagi Tak pulangin kamu ke kampung Saya pergi Hehehe Iya deh Elvis Joko Iya deh, iya deh Mas Joko Elvis Iya deh Mas Elvis Joko Ya Hehehe Mencintaimu Lebih dari apapun Cepat Dan saya buka manis Apa yang aku lakukan? Dede masih sekolah. Aku harus mencari uang... ...untuk menolong Bang Jeffrey. Karena Bang Jeffrey... ...habis mendapat musibah... ...menabrak seorang anak kecil. Tolongilah saya ya Allah. Ren, sekarang udah jam setengah 2 pagi. Boleh kan kalau aku mau nemenin kamu di sini? Besok kan kamu masih kuliah, Ren. Kamu nggak usah ngomongin besok. Sekarang boleh kan kalau aku mau nemenin kamu di sini? Menyakiti hatimu... ...kana kau melukakan janji ini... ...semua karena kita ini... ...manusia. ...adalah hidup. Selamat pagi, Bunga. Pagi, Pak Surya. Sudah siap. Baiklah, saya kasih keringanan satu minggu ya. Kalau dalam waktu satu minggu... ...kamu belum melunasi juga... ...ya... ...dedek nggak bisa melanjutkan sekolah lagi. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan... ...dedek harus tetap sekolah. Bagaimana, Bunga? Bisa ikut saya? Saya boleh ganti baju dulu, Pak. Jangan. Sudah begitu saja. Karena saya nggak punya banyak waktu. Tapi... Sudahlah, Bunga. Nggak apa-apa kok. Tuh lo lihat. Sekarang lo baru bisa percaya kan sama gue? Lagunya doang udah ngangasongan sana-sini. Padahal... ...om-om juga ditenteng kali. Itu dibawa. Wah, bener ya. Keluarganya Jamal nggak ada yang bener. Kasianya adik-adiknya. Kan masih ada yang kecil. Bunga, apa kabar kamu, Bunga? Kabar saya baik, Pak. Baik sekali. Saya senang dia bisa ketemu Bapak di sini. Pak Lukman ngapain di sini? Lukman juga harus hadir dalam pembacaan surat wasiat Arman nanti. Jujur ya, Pak Surya. Saya takut banget lo mau ke rumah Arman. Soalnya keluarganya Arman galak-galak. Kamu sekarang punya hak, Bunga. Jangan takut. Saya akan selalu mendampingi kamu. Terima kasih, Pak. Ayo, masuk. Donya, semuanya sudah beres. Bagus. Akhirnya detik-detik kebahagiaan akan segera hadir dalam hidup kita. Udah lama. Gak usah berlebihan kayak gini. Gak enak. Gak enak sama siapa? Orang cuma kita bertiga kok. Mama yakin gak akan ada orang lain sebagai ahli waris? Yakin sih, yakin-yakin. Selamat pagi, Bu Rati. Selamat pagi, Rasti. Selamat pagi, Pak Surya. Sabar, Pak. Untuk apa gembel busuk itu ada di sini? Pak, saya pulang aja ya, Pak. Jangan. Kamu di sini saja. Saya gak suka dia ada di sini. Bunga, perkenalkan ini Ibu Rati, tantenya Arman. Sedangkan Reno dan Rasti, semua adalah sepukunya Arman. Bunga. Kamu ada hubungan apa sama Kak Arman? Ren, ini karena... Kami udah tahu semua. Kamu sekarang percaya kan, Ren, ngomongan Mama? Gembel busuk ini, sengaja ngedeketin Arman untuk menguasai seluruh harta warisannya. Ren. Gua sasa diwara. Ma, udah deh. Bu baik sekarang kita tenang dulu. Bairin Pak Surya buat baca surat itu. Biar semuanya cepat selesai. Baik, akan saya bacakan segera. Yang pertama, untuk asisten saya, Lukman Hardi. Saya bebaskan dia dari jabatan pembantu di rumah saya. Dia bebas tinggal di rumah saya sampai kapanpun. Yang kedua, saudara saya, Tante Ratih, Reno, dan Rasti. Mereka akan mendapatkan haknya. Uang bulanan dengan jumlah seperti yang biasa saya berikan. Mereka tidak berhak atas rumah ini. Tetapi boleh tinggal di rumah ini dengan seizin bunga. Ini tidak mungkin terjadi. Maaf, masih ada yang harus dilanjutkan. Dan yang terakhir, untuk bunga Nastiti, berhak mendapatkan rumah saya. Dia bebas tinggal di rumah saya dan diperbolehkan juga mengajak semua keluarganya atau teman-temannya. Dan sisa semua harta saya baik yang bergerak maupun tidak. Tabungan, saham, deposito, sudah saya pindah tangankan ke bunga Nastiti. Dia lah yang berhak memiliki semuanya. Enggak. Enggak, ini ngobong kita terjadi. Kembal ini bukan siapa-siapa. Dia pasti merencanakan ini semua. Kamu pasti merayu Arman untuk bisa menguasai seluruh harta warisan, ya kan? Bahkan dia mendeketin kamu juga, dia pasti punya maksud-maksud terserubung. Maaf, Bu Ratih. Saya tidak bermaksud ikut campur atau membela siapapun. Semua ini atas permintaan Arman. Bunga tidak mencuri apapun. Saya kenal ponakan saya. Saya tahu Arman. Tidak mungkin Arman memberikan seluruh harta warisan untuk gembel murahan yang bukan siapa-siapa. Oh? Ya, saya ingat waktu Arman masih hidup kamu sering keluar masuk rumah saya, ya kan? Kamu pasti tidur sama Arman. Sampai kamu yakin kamu mendapetin semua hartanya baru kamu membunuh Arman. Jahat kamu, jahat! Ternyata aku sudah salah selama ini. Aku sudah buta lihat kenyataan! Ren, tunggu Ren. Selama ini, aku tidak pernah percaya apa yang dibilangin mama aku tentang kamu. Ternyata, kamu itu perempuan busuk! Kamu pikir aku bodoh? Hah? Apa yang kamu kasih ke Kak Arman? Sampai Kak Arman mau kasih semua hartanya dia! Ren, aku... Aku... Alah! Selalu kenalan makamu! Selalu kenalan makamu! Selamat datang! Selamat datang! Pelajaran... Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Apa asin? Saya gak menerima warisan itu lagi Ayo Bunga, kamu gak boleh pergi dari sini Bunga dengar Kalau warisan ini kamu tolak Surat wasiat aman mengatakan Seluruh warisan aman Akan dilimpahkan keayaan sosial Reno dan keluarganya juga akan terusi dari rumah ini Kamu mau Reno dan keluarganya terusi dari rumah ini Kamu pasti tidur sama Arman Sampai kamu yakin kamu mendapatkan semua hartanya Baru kamu membunuh Arman Pantes mama selama ini benci sama dia Aku gak nyangka Bunga ternyata hatinya busuk Aku gak akan pernah sayang sama orang yang namanya Bunga Bodo mua kamu Bunga Mama tenang dulu ma Jangan kayak gini Tapi mati mama tidak akan mungkin tenang Gembal itu bisa-bisanya merebut semua harta kita Udah ma, nanti mama malah sakit Gak Mama akan berusaha merebut kembali harta warisan yang telah dirampok sama gembal itu Mama Ren Untung masih ada kamu Ren Sekarang kamu percaya kan apa yang mama bilang selama ini Mama betul-betul merasa dibodohi sama gembal itu Sekarang kamu percaya kan omongan mama selama ini Renno percaya mama Dan Renno akan dukung mama dengan cara apapun Kita harus rapas kembali harta warisan yang telah direbut sama gembal itu Apapun caranya Rumah dan hartanya Armand Semua juga bisa ada karena jasa papamu Ren Ma Ma punya buktinya kan Hitam di atas putih yang selalu mama omongin kalau mama lagi dihina sama ke Armand Bukti kalau kita berhak atas rumah ini ma Kita bisa pakai itu sebagai bukti Surat itu Iya kenapa Surat itu udah tua sekali Ren Tanda tangan om Johan papanya Armand juga sudah gak kelihatan Lagipula om Johan kan sudah meninggal Seluruh hartanya diwariskan ke Armand Dan bodohnya Armand malah mewariskan seluruh hartanya buat gembal sialan Mama akan berjuang Mama akan berjuang merebut kembali hak-hak kita atas harta warisan ini Kalian berdua harus bantu mama Ini kopinya Mang Rukman Kok Mang Rukman gak bantuin yang bunga tadi Padahal kan Mang Rukman tau semuanya Buat apa Saya itu udah ngerasa gak dihargai Maksudnya gimana Mang Rukman kok ngomong kayak gitu Coba Kamu bayangin Tin Saya itu udah kerja Dari zaman Pak Johan Almarhum masih hidup Dan Armand itu masih kecil Sampai dia besar Dia sakit Saya yang rawat Sampai dengan Dia meninggal Tapi apa Saya gak dapat apa-apa Malah Malah Si bunga Bunga itu Malah dia Yang dapetin semua hartanya Dan Armand Ini gak adil Gak adil Kalau saja Bunga gak ada Pasti saya yang dapetin semua harta warisan Dan Armand Karena dan Armand Sangat benci semuanya Nyerah Bunga Berasa alasannya tepat Kamu memang layak Kamu tulus dan sederhana Kamu mahukan Armand bahagia dan senang disana Terhuti saja Soal khasiat itu Gue yakin Bunga pasti udah jauh berhubungan sama Kak Armand Kalau enggak Kak Armand gak sebodoh itu Ngasih bunga warisan gak cuma-cuma Oi Lo tau gak Gue dari mana Gue habis dari rumah sakit Juga bikin Mona Pas banget Si bunga gak ada Lo tau gak bunga dimana Gue gak tau Dan gue udah gak peduli lagi sama dia Kenapa men Lo berantem sama dia Lebih dari itu dong Gue sekarang udah ill feel sama dia Gila Gue diboongin Dari luar sih baik Polos Lugu Gak tau yang di dalemnya Busuk Itu semua cuma acting aja tau gak Cuman akal bulusnya dia Emang kenapa? Dia udah deketin sepupu gue yang sakit-sakitan itu dong Dan gue gak tau pake cara apa Semua warisan sepupu gue bisa jatok tangannya dia Dan yang lebih dalem lagi dong Nyokap gue bilang Dia yang menyebabkan Kak Armand meninggal Lo yakin ini bener? Gue yakin sih yakin-yakinnya Gue liat pake mata kepala gue sendiri dong Waktu pembacaan surat wasiat Ih masa belaga beko Belaga gak tau kalo gue tuh sepupunya Kak Armand Jadi maksud lo Bunga ngedeketin lo juga Karena pengen harta lo? Bunga sama pake gembel-gembel yang lain Gue nyesel gue pernah kenal sama dia Terima kasih banyak ya Pak Suria Jangan lupa tiap bulan dateng ke kantor saya Untuk mengambil jatah bulanan Tapi jujur ya Pak Saya bener-bener ngerasa gak enak sekali pake uang ini Rasanya uang ini bener-bener bukan hak milik saya Gimana kalo Uang ini Dimasukin ke catatan utang saya aja Pak Jadi nanti pasti saya bakalan bayar Ya? Bunga Itu sudah menjadi hak kamu Gunakan saja uang itu sebaik mungkin Besok kamu Sudah bisa tinggal di rumah Armand ya? Enggak, enggak, enggak Saya gak mau Pak Pasti nanti Tante Galak itu bakal ngusir saya lagi Tapi kamu berhak memiliki rumah itu Itu tandanya kamu wajib tinggal di sana Seperti yang tertulis dalam surat wasiat itu Tapi saya gak mau pindah Pak Bunga, kamu gak usah pindah Kamu datang aja sebentar Setelah itu kamu boleh pulang lagi Gak apa-apa Yang penting kamu datang ke sana Dan saya akan meyakinkan kamu Bahwa Ratih tidak berhak mengusir kamu Kalo kamu datang Saya pergi dulu Bunga Kalo ada apa-apa Telepon saya ya Terima kasih Pak Gimana ya harus nyempen ini Insya Allah kalo aku nyempen disini Bakalan aman Jadi aku mesti bayar Uang sekolahnya Dede Kontrakan Bayar utangnya di warung Poyati Bayar utang di warung Mas Joko Sama bayar korban Yang waktu itu ditabrak sama Bang Jeffrey Aku harus ngelunasin semua Bayar rumah sakitnya dia Alhamdulillah lunas Duh gimana ya Bu Belum berangkat kerja nih Bu Minggu depan aja ya Aku janji kok Kan kalo aku janji selalu tepat Bu Nggak kayak si Bunga Bener lu ya Gue juga sebal tuh apa si Bunga Janji terus Ya namanya juga janji tukang jahit Bu Masukin kapan Siapnya kapan Bu Saya mau kasih uang ini Gila lu Gua pikir gua bakal ngusir lu hari ini Ternyata lu punya duit juga Jangan lupa Bayar tunggakan listriknya Iya Bu Tagihannya kirim aja ke rumah Nanti pasti saya bayar Hah? Biasanya lu lu enggak? Mari Bu Nina Gua mah ngeran Bu Ngeran apaan? Kayaknya Bu gak tau aja Belum denger ya? Apaan? Si Bunga kan sekarang udah Ngelayanin om-om juga Bu Jangan gitu Tom Aku kan udah janji Mas Untuk bayar semuanya Ya Mas Joko juga anak kan Jadi gak usah ngungkit-ngkit lagi Utang-utang aku yang numpuk di Mas Joko Yang kemarin itu cuma bercanda Jadi di Bunga Manis Jangan tersinggung ya Kalau saya udah bayar semuanya Saya mau langsung belanja lagi Saya gak ngutang kok Mas Joko Saya langsung bayar Saya mau beli telur sekilo Beli sarden dua kaleng Beras Minyak goreng Ya pokoknya semua barang yang Biasanya beli deh Mas Joko Iya, iya, iya Ini di Bunga Manis Nih ya Mas Joko Uangnya 450 ribu Jadi mulai sekarang Semua utang-utang saya udah lunas Terima kasih Mas Joko Heran Kok di Bunga Manis Bisa ngelunasin semua ya Itu dari mana sepanya ini Terima kasih ya Kak Kamannya kapan pulangnya Sebentar lagi deh Sebentar lagi Ya bener Kak Tadi Kakak udah ketemu sama dokter mon Dokter bilang katanya kamu bentar lagi bakalan pulang Ya cuma tinggal nunggu pemulihan aja Oh iya Kak Dari Reno Secepatnya aku harus jelasin ke Reno Tentang semua ini Reno Aku udah gak ada urusan lagi makamu Sebelas januari bertemu Menjalani kisah Cinta ini Naluri berkata Engkau lah Miliku Sudah sore begini Gembel itu belum pelatang juga Mama yakin Dia gak akan mungkin berani datang ke rumah kita Tapi tadi kulit sendiri Enggak diantin pulang sama om-om Mobilnya mewah lagi Akulah penjagamu Akulah pelindungmu Akulah pendakimu Di setiap langkah langkahmu Aku gak aja jualin dagangannya dengan gratis Berarti sekarang dia udah gak butuh duit lagi Jadi Aldo juga mungkin lo disini Karena kita ini Manusia Akulah penjagamu Akulah pelindungmu Akulah pendampimu Di setiap langkah langkahmu Kau bawa diriku Ke